Selamat pagi rekan-rekan Nusantara, sehat selalu. Hadir kali ini salah satu radio favorit kita, yaitu FTDX 3000 Delta. Ini radio ICHEV dan 50 MHz, radio AF dan 6 meteran FTDX 3000. Barang ini, barang build up baru datang, fresh, dan kondisinya mirip barang baru. Mulus, original, normal, dilengkapi dengan semua ya. Dengan box, bahkan double box, ini box dalam, ada lagi box luar. Kemudian di dalamnya juga ada tempat-tempatnya untuk radio, stereo foam dan segala macam. Kemudian disertai juga remote, yaitu FH2, remote-nya FH2, YASU. Dan hand mic MH31, ya ini masih belum sempat terpakai. Masih ada dosenya ya, MH31. Dan mic holder, bisa dipasang di sebelah. Kemudian ini asli bawaannya, 3 meter ya, DC. DC dengan fuse lengkap. Kemudian ini belum sempat dipakai, jack dan fuse cadangan ya. Ada dua jack di sini. Oke. Kemudian ini bukunya. Buku FTDX 3000, darang bahasa aslinya. Disertai, disertai, apa namanya, sirkuit, ya. Ini dia, sirkuit diagram FTDX 3000. Ada empat tembar, ini asli semua. Oke. Kemudian ini ada sertifikatnya ya, FTDX 3000. Oke. Nah, cukup lengkap semua ya. Dan kondisinya sangat mulus. Oke, kita nyalakan. Nah, ya. Ini dia, FTDX 3000 delta. Ya. Nah, radio ini powernya 100 Watt lebih. Ya, yang bisa di adjust, diputar. Putaran powernya dari sini ya, di carrier ya. Processor atau carrier. Nah, kalau maunya saya putar begini, ini 24 Watt di sini muncul. Ini 25 sampai 100. Sengaja saya stop dulu 25, saya mau tes tunernya. Oke. 100 Watt lebih. Kemudian frekuensinya sudah terbuka lebar, ya. Dari 1 MHz sampai 30 MHz. Dan dari 50 sampai 54 MHz. Itu Anda bebas untuk berselancar, baik TX maupun RX, transmit maupun receive. Memancar maupun menerima. Tentu disesuaikan kepentingan, kebutuhan dan kapasitas atau kapabilitas masing-masing pengguna. Oke. Sekarang kita coba dulu, ini tunernya di sini. Ini ada tuner. Nah, ini. Sudah stand back. Oke. Ini menu-menu semua ya. Kalau sudah sebenarnya, sudah tekan agak lama. Nah, ini dia berjalan tunernya. Ya, dari pertama dia HSWR. HSWR, dia akan cari. Ini saya menggunakan antena 1. Nah, berhenti ya. Tidak sampai 1. Berapa detik ya tadi. Coba di 3,5. Antena 1 ini ya. Antena ada 2, 3, 1. Ada 3 antena di belakang. Saya menggunakan antena 1. Tuner dihidupkan. Sudah stand back. Tekan agak lama. Nah, ini dia. Di 3,5 MHz. Dia akan tuning ya. Dari mulai HSWR. Nah, HSWR-nya berhenti. Dia berhenti. Oke. 7, 3,5 MHz sudah. Sekarang kita coba di 28. Oke. Di 28. Tuner. Ditekan. Ya, ini dia. Dia lagi tun. Ya, sehingga Anda. Nah, selesai. Lebih cepat tuner matikan. Kembali ke 7. Oke. 7. Ini masih mode LSB. Ini power-nya masih di 25 tadi ya. Kita gedekan ini. Ini. Nah, ini dia. 33. 50. 80. 100 ya. Suara saya 80. Kita cari mic di sini mic-nya. Coba gedein mic-nya. Mic-nya kita bikin 60. Coba ya. 90 suara saya. Halo. Ini cuma kita matikan dulu. 90. Halo. Oke. Nah, ini di mic-nya 60 kita bikin. Mencapai 90. Oke. Sekarang mode-nya kita ganti. Di sini mode. Ya, ini adalah CW. Ya, CW. Nah, kemudian mox di sini. Bisa transmit tanpa mic. Kita lihat. Nah, ini dia. 110. 110. Anggap aja 100 ya. Oke. Di 7. Kemudian di 1-1 kita coba. 100 lebih ya. 100 lebih. 3,5. Nah, CW. Oke. 100 lebih. 7 sudah tadi lagi. 100 lebih. 10. 100 lebih. Ya, ini skala 200. Anda lihat yang di atas. 14. CW. 100 lebih. Oke. Di sini meternya power ya. Di sini bisa dilihat. 14. 18. CW. 100 lebih. Ini 100 lebih ya. 100 lebih, 5 ya. Habis 18. 21. CW. Mana ada ini? Ini. 100. 100. Gitu. 24. CW. 100. 100. 28. Nah, ini kita coba sekalian ya. Untuk mencoba. Apa? 27. Nah, ini dia. Oke. 27. CW. Nah, ini ya. Ini frekuensi sudah terbuka. 100 lebih. 110. 28. Sudah. Kita langsung 29. Oke. Seri mode. CW. 110. 110. Kemudian 50. Ya. Boleh mode FM. Boleh apa. Ini RTTY. RTTY. 100 lebih. Oke. Nah, ini bisa sampai 54. Oke. Nah, oke. Sekarang ini si W. Di mode yang lain. RTTY. RTTY. Ini juga 100 lebih. 110. Kemudian mode data. Delta AM. AM kecil ya. 70. 80. LSV yang tadi. Sudah ya. Nah, ini semua sudah oke. Tuner sudah oke. Antena 1, 2, 2, 2. Ipo ini nanti kita untuk tes untuk RX ya. Ini juga ada roofing filter. Ya. Ada filter atap. Noise blanker. AGC. Nah, kemudian menggunakan ini. Dia ini juga. Anda lihat di sini ya. Di sini full screen spectrum scope. Ya, di sini. Menu. Ya, itu. Menu scope di sini. Nah, ini scope. Dan auto juga bisa. Nah, ini scope-nya. Amplifier 1. Atenator off. Ini roofing ada 3. 3, 6, 15. Ini menggunakan 3. Nah, nanti bisa di select ya. Dicoba. Di sini. Nanti bisa di select. Semua perintahnya ada di sini. Notes di sini. Ini konturnya. Ini sudah di SV. Konturnya. Pengaturannya juga ada di sini. Ya. Kontur ini dia. Nah, kontur. Nah, ini 500 MHz. 200 ya. Di sini berubah. Garis tengahnya. Notes, shift, bit. Semua pengaturannya ada di sini. Oke. Monitor. Kita coba. Oh, LSB. Halo. 1, tes 2, 3, 3, 2, 1. Tes monitor FTD 3000 delta. Oke, jelas sekali. Ini break-in untuk Kier dan CW. Ini split juga oke ya. Split-nya di sini. PFO B. A-nya di 70. 15. Sumpahnya. Ya, atau split-nya ke 7.000. Oke. Nah, ini. Ini split ya. Kemudian split sudah. Ini semua. Ini berjalan normal semua ya. Tadi sudah kita coba. Mode-nya sudah ada semua. Megahertz. Ini clear. Ini lock juga. Ada di sini. Oke. Jadi, cukup canggih. Dengan raw filter. Kemudian scope. Ya, spectrum scope. Full screen bisa. Sampai penuh. Itu. Kemudian semua ditandain di sini. Dengan DSP, contour, notch, width, shift. Semuanya pengaturan oke. Ini barang bagus. Lebih. Lebih. Produknya lebih baru dari FT. FT. 2000. Karena dia sudah DX ya. FT. DX. 3000. Oke. Bagus sekali. Ini radio kelas menengah atas. Menengah ke atas ya. Pra-sultan sebelum-sultan ini dulu. Oke. Saya kira itu saja. Nanti foto-fotonya yang bagus akan kita lampirkan. Sehingga bisa dilihat dari dekat dan di zoom. Termasuk komponen internalnya. Semuanya masih oke. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.